Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri. Bab 139 Visi Gempa Bumi Sebenarnya, kalau bukan karena Luo Yintian, Gustav bukan hanya tidak akan bisa memindahkan Yuan Jingfu tanpa terluka, tetapi dia juga tidak akan bisa membunuh Yuan Jingfu. Yuan Jingfu berada di 400 daftar Grandmaster Tiongkok. Itu berarti setidaknya ada 400 Grandmaster di Tiongkok ini yang lebih kuat darinya. Tepat ketika Gustav sedang berpikir dalam-dalam, suara Luo Yintian kembali terdengar. Aku masih memiliki waktu 2 jam lagi. Dalam 2 jam ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengajarimu apa yang telah aku pelajari sepanjang hidupku. Namun seberapa banyak yang bisa kau pahami, itu tergantung pada kesempatanmu. Sekarang tutup matamu dan jalankan keputusan sembilan surga Suanyang. Jangan lupa tingkatkan Qi dan Tian sejatimu ke kondisi puncak. Gustav mengangguk, lalu dia duduk bersila. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan mengeluarkan 2 pil kelas atas yang sengaja dia tinggalkan terakhir kali. Setelah meminumnya, dia buru-buru menjalankan keputusan sembilan surga Suanyang dan melihat aura emas meluap dari tubuhnya. Lua Yun Tian sedikit terpana dan berkata dengan terkejut. Tingkat keahlianmu tidak buruk, dan itu sangat cocok untukmu. Meskipun tidak ada makam reinkarnasi, namun selama kau tidak mati mudah, pencapaianmu di masa depan tidak akan terbatas. Setelah berbicara, dia menjentikkan jari-jarinya dan momentum yang sangat kuat mengembun di satu jarinya. Lalu dia menunjuk ke arah alis Gustav. Dalam sekejap, seluruh ruangan jatuh ke dalam kegelapan, dan di dalam kegelapan itu sebuah bintang menyala. Bintang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dantian Gustav. Lua Yun Tian berkata dengan suara yang agak serat. Gustav? Gustav membuka matanya dan menatap Lua Yun Tian di depannya dengan heran. Dia benar-benar menemukan, kalau bahwa bayangan fisik asli Lua Yun Tian secara bertahap melemah. Lalu semakin redup, dan semakin redup. Bukan hanya itu, tetapi dia juga merasakan gelombang informasi yang kuat di kepalanya. Informasi itu berisi semua jenis seni bela diri dan teknik mental. Bahkan ada adegan pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja, informasi ini terputus-putus. Gustav jelas tidak bisa menyerapnya sepenuhnya. Lua Yun Tian berkata kepadanya, Sebagai penguasa makam reinkarnasi, kau memiliki bimbingan dari seratus kekuatan besar. Sekarang, apakah kau bersedia memanggilku Tuhan? Aku benar-benar tidak ingin seni bela diriku menghilang sia-sia di dunia. Gustav merasa sedikit tersentuh dan berkata, Tuhan, Lua Yun Tian menganggukkan kepalanya. Oke, bagus. Aku, Lua Yun Tian, tidak menyianyiakan hidup ini. Kuharap kau dan aku masih memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Saat kata-kata itu selesai diucapkan, siluet Lua Yun Tian benar-benar menghilang dan bahkan berubah menjadi cahaya bintang yang menghujam alis Gustav. Gustav tertegun, dia tidak mengerti apa arti kalimat terakhir dari Lua Yun Tian. Kesempatan untuk bertemu kembali satu sama lain? Bukankah hancurnya batu nisan itu berarti Lua Yun Tian menghilang ke dunia dan dilemparkan ke dalam siklus reinkarnasi? Pada saat ini, Gustav menemukan bahwa aura yang sangat kuat menyembur keluar dari dantiannya. Sepertinya dia akan menerobos. Dia merasa bahwa kalau Lua Yun Tian telah menciptakan sepotong bintang sebelum dia menghilang, dan bintang itu benar-benar dengan melonjak dengan liar ke dalam dantiannya, dan bintang itu bahkan meleleh ke dalam tubuh dan tulangnya. Bahkan ada suara berderak dari tubuhnya, dan dia bisa dengan jelas merasakan kalau setiap otot di dalam tubuhnya bergetar. Ketika energi dantiannya berkumpul ke puncaknya, Gustav meraung marah. Hancurkan! Lalu dia dengan mantap berada di lapisan kesembilan dari puncak alam Kai Yuan. Tapi semua ini masih jauh dari selesai, dan efek dari pil yang dia minum sudah mulai menguap di dalam tubuhnya. Terdengar suara gemuruh dan tubuh Gustav tampak bergegas dalam gelombang besar dan aura yang sangat kuat menerobos semua halangan yang ada. Gustav bergumam. Kalau begitu, sepertinya aku akan benar-benar melintasi alam besar ini. Alam penium matik. Sebuah lolongan panjang mengguncang sembilan langit. Gelombang udara yang kuat bergulir di sekitar rumah, dan secara bertahap, Villa Thompson pun terguncang. Orang kaya yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di Villa Thompson, sudah berlarian ke bawah. Sirine bergema di seluruh lantai. Seluruh bangunan berada dalam kekacauan. Penjaga keamanan. Berbondong-bondong mencoba untuk menjaga ketertiban. Para bos besar yang ada di belakang Villa Thompson bahkan mengadakan pertemuan darurat. Mereka berpikir itu adalah gempa bumi yang terjadi di kota Agoru. Tetapi ternyata tidak ada gempa bumi di semua area. Hanya Villa Thompson yang mengalami gempa bumi. Ada apa ini? Para bos besar itu sangat percaya diri dengan produk yang mereka jual. Karena ini adalah real estate teratas di kota Agoru. Maka tidak peduli dari segi bahan atau tenaga kerja, semuanya adalah yang terbaik di kota Agoru. Tapi saat ini, bagaimana mungkin getarannya bisa terasa begitu kuat seolah-olah Villa Thompson adalah proyek murahan. Lantai bawah Villa Thompson sudah dikelilingi oleh wartawan. Tepat ketika semua orang hendak melaporkan apa yang terjadi di Villa Thompson, getarannya tiba-tiba menghilang. Saat ini, di suatu tempat di lantai atas, Gustaf membuka matanya dan ada jejak aura halus yang melonjak di tubuhnya seperti mahluk abadi. Dengan tenang, Gustaf merasakan energi yang melonjak di tubuhnya saat ini dan sambil mengepalkan tinjunya dia berkata, Alam Pneumatik, aku tidak percaya kalau aku benar-benar sudah menyeberang ke alam Pneumatik. Kalau Yuan Jingfu berdiri di depanku lagi, aku yakin kalau aku bisa dengan mudah membunuhnya. Tadinya Gustaf mengira bahwa karena aura di Tiongkok ini tipis, maka kecepatan penerobosan akan sangat lambat. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari saja, dia sudah melintasi begitu banyak alam. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Gustaf tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera mengeluarkan batu hitam sambil samar-samar mencoba untuk merasakannya di makam reinkarnasi. Meskipun ada batu nisan yang sudah hancur, tetapi batu nisan itu sebenarnya memiliki jejak cahaya yang samar-samar. Meskipun sangat samar, tapi itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kalau kekuatannya lebih kuat, dia akan bisa memanggilnya lagi. Gustaf tidak bisa membaca kata-kata di batu nisan, tetapi makna kuno dan sunyi membuatnya merasakan sedikit keterkejutan. Pada saat ini ponsel Gustaf berdering. Gustaf tersadar, lalu mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari Margaret. Ada suara tergesa-gesa di ujung lain telepon. Gustaf, di mana kau sekarang? Gustaf menjawab, di rumah? Margaret bertanya dengan nada mendesak, rumah yang mana? Katakan dengan cepat. Gustaf merasa agak aneh, tapi dia tetap menjawab, di Villa Thompson. Margaret berkata, Kenapa kau masih berada di Villa Thompson? Barusan terjadi gempa bumi lokal di sana. Apakah kau tidak merasakannya? Gustaf menjawab, gempa bumi lokal? Tidak. Aku berada di rumah sepanjang waktu, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Margaret yang ada di ujung telepon menarik nafas panjang. Namun tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan berkata, Kalau kau sedang tidak ada pekerjaan, kenapa kau tidak datang ke rumah Stella? Ini adalah hari ulang tahunnya. Semua orang sudah berkumpul di sini, dan kau adalah satu-satunya orang yang tidak hadir. Sejak tadi dia sudah menunggumu di depan pintu. Gustaf menepuk dahinya. Masalah panggung seni bela diri membuatnya melupakan hari ulang tahun Stella. Tanpa ragu-ragu, dia menutup telepon dan langsung berganti pakaian. Kemudian dia mengambil air mata bintang-bintang, dan langsung turun ke bawah. Sementara itu, di pangkalan bawah tanah di kota Aguru, Lei Su Wei berpikir keras setelah mendengarkan laporan Ying Qing dan membuka mulutnya. Kau bilang Gustaf membunuh tiga Grandmaster? Bahkan dia juga tidak melepaskan Yuan Jingfu? Bagaimana itu bisa terjadi? Ying Qing mengangguk dan menjelaskan. Kematian Chen Bao Guo dan Jiang Yuan Li memang benar-benar mengejutkan. Kekuatan Gustaf terlalu besar. Tapi kematian Yuan Jingfu agak aneh. Satu-satunya hal yang bisa kuingat adalah tubuh Yuan Jingfu meledak. Tapi aku tidak tahu apa penyebabnya. Lei Su Wei memainkan peluru yang ada di tangannya dan berkata, Satu-satunya hal yang bisa kau ingat. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Ying Qing menyentuh kepalanya. Aku tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Aku hanya merasa ada ingatan yang tidak bisa aku ingat. Tidak peduli bagaimana aku berusaha mengingatnya. Lei Su Wei menampar meja dan berkata secara tiba-tiba, Penghapusan memori! Ying Qing tercengang. Dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia sadar kalau dia benar-benar merasa seperti itu. Bab 140, Penolakan Langsung Lei Su Wei bertanya, Apakah ada orang asing yang memiliki kekuatan psikis di sini? Kekuatan psikis memang bisa menghapus ingatan orang lain. Lei Su Wei berdiri dengan cepat dan langsung datang ke arah Ying Qing. Jari-jarinya langsung mencengkram kancing yang ada di dada Ying Qing. Ying Qing bertanya dengan ketakutan, Ketua, apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Lei Su Wei mengabaikan Ying Qing dan bertanya, Apakah pakaian yang kau kenakan hari ini adalah pakaian yang kemarin kuperintahkan kepadamu untuk kau pakai? Ying Qing mengangguk, benar ketua. Lei Su Wei mengangguk senang, bagus. Lei Su Wei langsung membuka kancingnya, dan sebuah chip kecil pun terlihat. Kemudian dengan hati-hati dia memasukkan chip itu ke dalam perangkat, Lalu perangkat itu dicolokkan ke komputer. Ying Qing tercengang. Dia sama sekali tidak menyangka, Bahwa di kancing bajunya ternyata ada instrumen kamera kecil yang canggih. Bukan hanya Ying Qing yang tidak menduganya, Tetapi Luo Yun Tian yang kuat juga tidak memikirkannya. Lei Su Wei berkata sambil mengklik video di komputer, Ini adalah backhand ku. Dalam hal keamanan nasional, tentara seharusnya tidak memiliki privasi. Kuharap kau bisa mengerti. Dan kemudian adegan di panggung seni bela diri pun ditampilkan sepenuhnya. Keduanya tidak bereaksi sama sekali, Tetapi ketika mereka melihat Gustav menebas Yuan Jing ku Dengan satu kaki di tanah, Dan bahkan menghancurkan seluruh panggung seni bela diri, Mereka benar-benar tercengang. Keduanya tersentak, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Apakah orang yang ada di layar ini masih manusia? Diperkirakan hanya eksistensi 50 teratas dalam daftar Grandmaster Tiongkok Yang bisa melakukannya. Tapi Gustav baru berusia 20-an. Sementara 50 eksistensi teratas itu semuanya adalah orang-orang kuat Yang sudah terkenal selama bertahun-tahun. Awalnya mereka berdua berpikir bahwa pembunuhan Gustav terhadap Yuan Jing ku Akan menjadi akhir dari masalah ini. Tetapi ketika mereka melihat Gustav memadatkan bayangan jalur pedang Dan membunuh orang yang jaraknya ribuan mil jauhnya, Napas mereka benar-benar berhenti. Mata keduanya melebar, dan mereka membatu seperti patung. Bukan hanya itu, tetapi Lei Su Wei yang memiliki kekuatan militer tertinggi Dan mengendalikan kekuatan misterius di Tiongkok Sudah basah kuyuk bagian belakang punggungnya. Bahkan kalaupun dia menggunakan semua kartu asnya, Dia tidak akan bisa menghentikan pedang Gustav. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai iblis. Gerakan Gustav tadi benar-benar menantang langit. Lei Su Wei buru-buru mencabut perangkat tersebut, Dan bahkan mengosongkan semua data yang ada di komputer, Lalu dia menamparkan telapak tangannya ke komputer itu. Komputer itu berubah menjadi serpihan. Lei Su Wei memandang Ying Qing dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ying Qing, kau telah bersamaku selama bertahun-tahun. Jadi kau pasti tahu keseriusan masalah ini. Masalah ini tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Ingat, siapapun itu, Siapapun yang melanggarnya akan dihukum karena pengkhianatan. Ying Qing menjawab dengan suara yang sedikit bergetar, Baik, ketua. Selain itu, Panggung seni bela diri pasti memiliki perangkat pengacau sinyal, Sehingga orang lain tidak bisa merekam. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang lain tidak memiliki perangkat seperti milik kita. Kau bisa melakukan semua tugas di yang ada di tanganmu, Dan berfokus untuk menyelidiki semua orang yang saat itu ada di panggung seni bela diri. Kalau kau menemukan orang lain yang memiliki dokumen serupa di tangan mereka, Kau harus langsung memusnahkannya. Setelah menginstruksikan ini, Lei Su Wei meletakkan perangkat USB flash drive yang ada di tangannya Kedalam kotak file terenkripsi dan berkata, Siapkan pesawat militer kelas SSS untukku. Aku akan segera pergi ke Song Nan Hai, Dan melaporkan masalah ini kepada 01. Saat itu, Di area vila Sungai Mutiara, Terlihat pemandangan pesta yang ramai dan meriah. Puluhan mobil terkenal diparkir di luar vila. Mobil yang terjelek saja memiliki harga 5 juta. Saat ini, Bukan hanya ada orang-orang top di kota Agoru, Tetapi ada juga kekuatan dan jenius teratas di provinsi Jiangnan. Itu karena hari ini adalah hari ulang tahun putri keluarga Xia di provinsi Jiangnan. Saat ini, Di sebuah ruangan besar di lantai 4 vila, Sosok cantik berdiri di depan jendela yang sangat besar. Rambut ikal bergelombang milik sosok cantik itu menjuntai ke bawah. Kecantikan wajahnya sangat sempurna. Hanya saja, Ekspresi wajahnya terlihat sedikit, Sedingin es, Dan matanya yang cerdas bersinar dengan cahaya, Yang menolak orang lain mendekatinya. Gadis itu menyembunyikan kesedihan mendalam, Yang tidak mudah dideteksi. Gadis itu mengenakan gaun malam yang dibuat secara khusus. Gaun itu memperlihatkan bahunya yang indah. Gadis itu adalah Stella Xia. Pada saat ini, Sepasang tangan ramping melingkari pinggang ramping Stella dan berkata, Stella, Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kenapa wajahmu malah terlihat sedih seperti ini? Gustaf juga benar-benar keterlaluan. Sudah jam berapa sekarang? Kenapa dia masih belum datang? Kau harus menghukumnya dengan berat nanti. Stella berbalik, Dan kesedihannya pun menghilang. Dia memperlihatkan senyuman di wajahnya, Menyambut kedatangan Margaret. Setelah beberapa saat, Pintu didorong terbuka, Dan siamu berjalan masuk sambil berkata, Stella, Ada beberapa tamu penting di bawah. Pergilah bersama ibu, Untuk menyapa mereka, Dan makan malam ulang tahunmu akan segera dimulai. Stella mengangguk. Lalu dia meraih tangan Margaret dan berkata, Ayo, kita turun bersama. Kau bisa menikmati hidangan yang ada di bawah. Aku akan segera menyusulmu setelah menyapa beberapa tamu. Margaret mengangguk, Baiklah, Stella Sia sebagai tokoh utama dalam pesta ulang tahun ini, Turun ke bawah untuk menyapa para tamu. Banyak orang yang memberi selamat kepadanya, Dan dia mengangguk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Siamu berbisik ke telinga Stella. Kali ini, Karena pestanya diadakan di Agoru, Ada beberapa keluarga besar di Provinsi Jiangnan yang tidak bisa datang. Jadi, Mereka mengirim beberapa perwakilan untuk datang. Kau tidak perlu menyapa semua orang-orang itu, Tetapi ada seseorang yang harus kau sapa, Yaitu, Tunanganmu. Stella tertegun, Wajahnya terlihat pucat ketika dia bertanya, Dia ada di sini? Siamu menggelengkan kepalanya. Dengarkan apa yang aku katakan. Meskipun orang itu tidak datang, Tetapi keluarga Qin mengirim seorang pria yang kuat untuk menghadiri pestamu. Ini bisa dianggap sebagai usaha mereka, Untuk memberikan penghormatan kepada keluarga Xia kita. Nama pria itu adalah Qin Yuan Jiang. Dan kabarnya, Dia telah memasuki posisi 500 teratas daftar Grandmaster Tiongkok. Kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun keluarga Xia kita adalah keluarga besar tradisional di Provinsi Jiangnan, Tetapi kelemahan terbesar keluarga kita adalah, Kita tidak memiliki seniman bela diri yang kuat untuk melindungi keluarga kita. Setelah beberapa saat, Siamu membawa Stella ke seorang pria paruh baya. Dan ketika dia melihat pria paruh baya itu, Dia bergegas menyapanya sambil tersenyum lebar. Tuan Qin, Kau datang jauh-jauh untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun gadis kecilku. Itu benar-benar membuat seluruh ruangan ini sangat bersinar. Ketika Qin Yuan Qiang mendengar kata-kata itu, Matanya tertuju pada sosok Stella. Dan ketika dia melihat wajah Stella yang menakjubkan, Dia sedikit terkejut dan segera berkata, Nona Xia, Selamat ulang tahun. Aku datang ke sini atas nama Tuan Muda. Tuan Muda tidak bisa datang sendiri, Karena dia sedang bermeditasi untuk mempersiapkan sebuah terobosan. Tolong maafkan ketidakhadirannya. Xia Mu buru-buru menyambar kata-kata itu dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Qin adalah seorang jenius senibela diri. Tentu saja kultivasi itu penting baginya. Tuan Muda Qin menyuruhmu datang ke sini, Jelas itu juga karena dia sangat menghargai Stella. Qin Yuan Qiang menganggup. Lalu dia memikirkan sesuatu dan berkata, Nona Xia, Setelah pesta ulang tahun ini, Tuan Muda Qin berencana untuk mengundangmu Untuk melakukan perjalanan ke keluarga Qin. Ini juga bisa dianggap sebagai pertemuannya denganmu secara langsung. Apakah kau bersedia? Meskipun itu adalah nada bertanya, Tapi ada juga nada yang memaksa di dalamnya. Lagipula, Siapa yang berani menolak permintaan keluarga Qin? Keluarga Xia juga tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Meskipun keluarga Xia adalah keluarga teratas di provinsi Jiangnan, Tapi posisinya sangat rentan di depan keluarga seni bela diri. Stella menggigit bibirnya, Lalu dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, Aku sangat menghargai niat baik Tuan Muda Qin, Tapi belakangan ini aku masih memiliki sesuatu untuk diselesaikan. Mungkin lain kali aku akan memenuhi undangan Tuan Muda Qin. Stella langsung menolaknya. Suasana menjadi sedikit membeku. Wajah Xia Mu langsung berubah, Dan dia buru-buru berkata kepada Qin Yuan, Tuan Qin, Gadis kecil ini hanya bercanda. Tenang saja, Dia pasti akan pergi. Stella berkata dengan sangat serius, Bu, Ku bilang aku tidak akan pergi. Lagipula, Bukankah ibu sudah berjanji padaku? Kalau aku bisa tinggal sebentar di apartemen metropolis? Stella tahu persis, Bahwa ada beberapa hal yang harus dia perjuangkan untuk dirinya sendiri. Karena begitu dia pergi ke keluarga Qin kali ini, Maka itu pasti bukan hal yang baik. Wajah Qin Yuan Qiang terlihat sedikit tidak enak. Dengan nada suara yang dingin dia berkata, Tuan Muda ku, Tidak menyukai penolakan. Begitu dia merasa tidak senang, Konsekuensinya akan sangat serius. Tepat ketika Qin Yuan Qiang selesai berbicara, Terdengar suara tawa yang hangat. Suara tawa itu. Saat suara tawa itu terdengar, Suasana dingin langsung sirna. Qin Yuan Qiang sedikit terkejut dan melihat ke arah sumber tawa. Dia melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan ke arah mereka. Setelah melihat penampilan lelaki tua itu dengan jelas, Wajah Qin Yuan Qiang dan Xia Mu langsung berubah. Lelaki tua itu adalah Wu Xiang Ming dari keluarga Wu. Xia Mu ingat dengan jelas, Bahwa ketika dia mengundang keluarga Wu, Dia langsung ditolak. Lalu kenapa pada saat ini Wu Xiang Ming datang ke sini? Wu Xiang Ming mewakili keluarga Wu di belakangnya. Status Qin Yuan Qiang sendiri, Tidak lebih dari seekor anjing di keluarga Qin. Tetapi Wu Xiang Ming berbeda. Dia memiliki sejumlah kekuatan dalam keluarga Qin. Wu Xiang Ming menjadi salah satu wasit di panggung seni bela diri kali ini. Dan pada saat ini, Dia jelas datang untuk memberi selamat kepada Stella di hari ulang tahun Stella. Meskipun kedatangannya kali ini hanya kunjungan sepintas lalu, Tetap saja ini menjadi sebuah kejutan ekstra bagi keluarga Xia. Beberapa kali keluarga Xia ingin menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Wu. Tetapi mereka ditolak dengan kejam. Siapa sangka, kalau pesta ulang tahun Stella malah akan membuat Wu Xiang Ming datang secara pribadi. Stella benar-benar bintang keberuntungan bagi keluarga Xia. Tanpa memikirkannya lagi, Xia Mu menyapa Wu Xiang Ming dan tersenyum dengan penuh sanjungan sambil berkata, Tuhan Wu, kau datang dari jauh. Ini benar-benar mengejutkan kami. Wu Xiang Ming tersenyum. Untuk pesta ulang tahun nona Xia, keluarga Wu ku tentu harus mendukungnya. Mendengar kata-kata itu bukan hanya Xia Mu yang terkejut, Namun orang-orang yang ada di sekeliling juga terhenyak. Keluarga Wu benar-benar memberi wajah kepada Stella Xia sampai seperti ini. Di provinsi Jiangnan, keluarga Wu terkenal sebagai keluarga yang tertutup. Mereka tidak banyak berinteraksi dengan keluarga lain. Tapi hari ini mereka benar-benar memberi wajah kepada Stella. Ini sangat aneh. Xia Mu tersenyum lebar dan buru-buru berkata kepada Stella, Stella, kau harus berterima kasih kepada Tuhan Wu. Stella baru saja ingin berbicara ketika Wu Xiang Ming sudah lebih dulu berbicara sambil tersenyum. Tidak perlu. Bagaimanapun, keluarga Xia adalah orang-orang kami juga. Orang-orang kami juga? Sekarang semua orang menjadi semakin bingung. Keluarga Xia dan keluarga Wu tidak pernah berhubungan. Dengan kata lain, selama ini keluarga Wu selalu memandang rendah keluarga Xia. Jadi sejak kapan keluarga Xia menjadi orang-orang keluarga Wu? Wu Xiang Ming melirik Kin Suan. Ulang. Wu Xiang Ming melirik Kin Yuan Qiang yang berkata kepada Stella, Nona Xia, aku mendengar kalau kota Aguru ini sangat indah pada musim ini. Jadi kusarankan kepadamu untuk tinggal di sini sebentar. Kemudian dia menoleh ke arah Xia Mu dan bertanya, Nyonya Xia, bagaimana menurutmu? Ketika Xia Mu mendengar ini, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Apa yang dikatakan Tuan Wu memang benar. Kin Yuan Qiang yang merasa ditinggalkan sendirian, Berkata kepada Wu Xiang Ming dengan sedikit tidak senang. Wu Xiang Ming, apa maksudmu melakukan hal ini? Kau harus tahu bahwa Stella Xia akan menjadi anggota keluarga Kin di masa depan. Wu Xiang Ming mencibir. Jangan mengatakannya terlalu dini. Siapa yang bisa tahu? Apa yang akan terjadi di masa depan? Kin Yuan Qiang tahu betul bahwa Wu Xiang Ming sedang menyindirnya. Jadi dia berkata dengan marah, Wu Xiang Ming, dengarkan aku baik-baik. Keluarga Wu-mu bukan lagi keluarga Wu seribu tahun yang lalu. Dan sekarang keluarga Wu-mu sama sekali bukan yang terpenting di Provinsi Jiangnan. Kau harus tahu apa konsekuensinya kalau kau berani menyinggung keluarga Kin. Keluarga Wu? Wu Xiang Ming hanya mencibir mendengarnya. Sekarang dia sama sekali tidak menganggap penting keluarga Wu di matanya. Dia hanya akan menurut kepada satu orang dan orang itu adalah Gustav. Dia sudah menyelidiki hubungan antara Stella dan Gustav. Jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Stella pergi ke keluarga Kin. Ada pun mengenai kontradiksi yang mungkin akan terjadi antara keluarga Kin dan keluarga Wu. Dia akan mengurusnya nanti. Wu Xiang Ming berkata, Kin Yuan Qiang, keluarga Kin memang lebih kuat daripada keluarga Wu. Tapi kau hanyalah anjing dari keluarga Kin. Di depanku, kau tidak ada apa-apanya. Aku, Wu Xiang Ming, bisa mewakili keluarga Wu. Sementara kau, bisakah anjing sepertimu mewakili keluarga Kin? Kin Yuan Qiang berseru, sambil menahan amarahnya. Kau? Dia melepaskan aura dingin, tetapi aura itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh Wu Xiang Ming. Kin Yuan Qiang melambaikan lengan bajunya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Kemudian dia berjalan langsung ke tempat istirahat di samping. Jelas dia sudah menyerah. Melihat adegan ini, untuk sementara waktu, Xia Mu tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana kedua pria kuat ini bisa seperti sedang menyalakan bahan peledak. Namun memang benar, status Kin Yuan Qiang dalam keluarga Kin tidak tinggi. Sementara di depannya ada Wu Xiang Ming. Tentu saja secara alami, dia tahu siapa yang lebih penting. Jadi Xia Mu berkata dengan wajah menyanjung, Tuan Wu, suatu hari nanti, kalau ada waktu, aku dan putriku pasti akan pergi ke rumah keluarga Wu untuk berkunjung. Kami ingin meminta Tuan Wu untuk mengatakan lebih banyak hal baik tentang kami. Wu Xiang Ming menganggup. Lalu dia memandang Stella dan berkata dengan hormat, Nonasia, pesta ulang tahunmu akan segera dimulai. Maafkan aku karena datang terburu-buru kali ini, sehingga tidak sempat menyiapkan hadiah untukmu. Kuharap Nonasia tidak keberatan. Stella langsung menjawab dengan cepat, Tuan Wu, tidak perlu bersikap sopan. Aku sama sekali tidak keberatan. Stella sedikit kebingungan. Dia tahu seberapa mulia identitas Wu Xiang Ming, sehingga ibunya harus melayaninya dengan hati-hati. Tetapi kenapa Wu Xiang Ming begitu menghormati dirinya sendiri dan seolah takut menyinggung perasaannya? Xia Mu juga sangat bingung. Di masa lalu, yang lainnya menghormati keluarga Xia, sehingga mereka bersikap sopan kepada Stella. Tapi sekarang, yang terjadi justru sebaliknya. Orang lain sepertinya menghormati Stella dan bersikap sopan kepada keluarga Xia. Apa-apaan ini? Xia Mu memeras otaknya, tapi tetap tidak mengetahui jawabannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan sebuah senyum muncul di sudut mulutnya. Ngomong-ngomong, aku mendengar kalau Tuan Wu datang ke kota Agoru kali ini karena pertempuran antara Chen Baoguo dan Gustaf di panggung seni bela diri. Aku ingin tahu, apakah Gustaf masih hidup? Mendengar ini, wajah Stella menjadi pucat dalam sekejap. Panggung seni bela diri. Panggung seni bela diri apa yang sedang mereka bicarakan? Apakah Gustaf mengalami celaka? Dan juga, Gustaf sudah berjanji untuk datang lebih awal. Tetapi kenapa sampai saat ini Gustaf masih belum tiba? Apakah ada yang tidak beres? Melihat Wu Xiangming tidak berbicara, Xia Mu melanjutkan. Gustaf itu benar-benar cari mati. Dia berani menerima tantangan Chen Baoguo, Grand Master tertinggi di Agoru. Itu benar-benar tidak masuk di akal. Dasar orang bodoh. Tubuh Stella bergetar, dan firasat buruk muncul di hatinya. Dengan matanya yang memerah, dia menatap Wu Xiangming dengan cukup gugup dan berkata, Tuan Wu? Gustaf? Apakah Gustaf masih hidup? Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, sosok pria muda yang dingin dan sombong muncul di depan gerbang. Pria muda itu mengenakan setelan jas lurus dengan postur tubuh yang tinggi. Siluetnya seperti diukir dari marmer sebening kristal, dan secara spontan tubuhnya memancarkan temperamen alam bawaan. Pemuda itu adalah Gustaf. Sudut mulut Gustaf membentuk lengkungan yang sempurna. Matanya menatap Stella, dan dia berkata dengan santai, Kau tidak lupa untuk mengutukku di hari ulang tahunmu. Sepertinya kau sangat membenciiku. Stella menutup mulutnya, dan ketika dia melihat Gustaf, jantungnya seperti berhenti berdetak. Tidak bisakah orang ini tidak menakutkan? Wajah Siamu sedikit kaget. Anak ini pergi ke panggung seni bela diri, namun dia benar-benar bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup. Menurutnya, Gustaf bukan hanya harus menghadapi Chen Baoguo, tetapi juga Jiang Yuanli. Kedua orang itu benar-benar membiarkan Gustaf keluar dari panggung seni bela diri dalam keadaan hidup-hidup. Siamu ingin mengusir Gustaf, tetapi dia melihat perubahan wajah Wu Xiangming yang ada di depannya. Wu Xiangming bergerak ke arah Gustaf. Semua orang terkejut. Jangan-jangan Gustaf tidak jadi pergi ke panggung seni bela diri. Dia pasti melarikan diri karena takut. Itu sangat mungkin terjadi. Karena kalau tidak seperti itu, bagaimana mungkin Gustaf bisa ada di sini dalam keadaan hidup? Ada sebuah aturan di panggung seni bela diri, yaitu, begitu seseorang menerima tantangan, tetapi berhenti di tengah jalan, wasit mempunyai kewenangan untuk membunuhnya. Sekarang, melihat Wu Xiangming berjalan mendekat ke arah Gustaf, dengan aura yang begitu mengesankan, semua orang menghala nafas. Gustaf ini pasti akan mati. Namun, tiba-tiba mereka melihat Wu Xiangming berlutut dengan satu lutut di depan Gustaf. Wu Xiangming mengatupkan kedua tangannya ke arah Gustaf. Sikapnya sangat hormat. Tindakan ini sepertinya sedang memberi hormat. Wu Xiangming membuka mulutnya dan berkata, Aku, Wu Xiangming, dari keluarga Wu, memberi hormat kepada Tuan Ye. Adegan ini membuat ekspresi wajah semua orang berubah menjadi terperanjat. Cerita ini fakta atau fiksi? Silahkan putuskan sendiri.